Kalau dia nggak suka sama konten kita, yaudah, ngapain kita ngurusin dia? Hai, mungkin dari kalian saat ini sedang ada yang memulai sesuatu yang baru di hidup kalian. Memulai langkah kecil untuk sesuatu yang besar. Dan kalian ingin dari sesuatu yang kecil itu bisa merubah diri kalian, mungkin. Dan saat kalian memulai langkah itu, dan saat kalian sedang melangkah untuk setidaknya lebih maju, satu langkah lebih maju daripada teman-teman kalian, daripada orang-orang lain yang ada di sekitar kalian, saat mengambil langkah itu kalian tiba-tiba merasa ragu. Padahal ketika kalian ingin mengambil langkah itu, kalian udah mantep banget, udah yakin banget pengen ngambil langkah itu. Pengen ngubah diri kalian, pengen membuat hal-hal baru, membuat karya baru, sesuatu yang baru untuk diri kalian sendiri, ataupun ya mungkin untuk orang lain juga. Balik lagi ke yang tadi. Ketika kita udah mulai melangkah, tiba-tiba keraguan itu muncul. Ada banyak banget muncul pertanyaan. Untuk apa sih sebenarnya aku ngambil langkah ini? Buat apa sih? Aku kayak susah payah, berusaha lebih keras daripada yang lain. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Dan ngapain juga aku repot-repot sampai kayak gini gitu. Dan ada juga yang mikir kalau, eh dia itu kayak lebih bagus ya dari aku. Mereka itu lebih keren dari aku. Kayaknya sesuatu yang mereka buat itu jauh lebih berguna daripada sesuatu yang bakal aku buat. Pasti kalian pernah kan mikir kayak gitu. Nah, ketika kalian memikirkan hal-hal yang seperti itu saat kalian ingin memulai sesuatu yang baru, memulai langkah baru, atau hal-hal yang ingin kalian ubah, atau hal-hal yang ingin kalian buat untuk sesuatu yang baru, stop berpikir kayak gitu. Kenapa? Karena saat kalian memikirkan hal itu, tujuan hidup kalian, ya bukan tujuan hidup juga kali, tujuan yang ingin kalian capai dari langkah itu, seketika akan berhenti di situ. Dan kalian akan stuck, gak akan pernah maju, gak akan pernah ada progresnya, kalau kalian terus-terus memikirkan hal itu. Stop mikir kayak gitu. Iya. Aku gak maksa sih buat kalian berhenti deh untuk berpikiran kayak gitu. Tapi, kalau kalian gak berhenti memikirkan hal itu, apa sih yang bakal terjadi pada diri kalian? Kalian akan terus stuck di satu langkah itu. ya enak juga kalau satu langkah udah langsung berhasil gitu. Tapi di satu langkah aja belum ngubah apa-apa. Dan kalian udah banyak muncul keraguan itu. Kalian hanya perlu fokus dengan apa yang ingin kalian raih, dengan apa yang ingin kalian capai. jangan heraukan yang lain. Ya, kita boleh melihat orang lain sebagai cerminan. Enggak sih, bukan cerminan juga. Kita bisa melihat orang lain, ya gimana sih prosesnya? Kita harus jadi lebih dari seperti dia. Ya, kita gak harus niru dia, tapi kita harus membuat diri kita jauh lebih baik dari dia. Intinya, apa yang kamu pikirkan itu bakal membuat kalian bunuh diri secara singkat. Stop mikirin hal itu. Terlebih lagi, kalau kalian udah stuck di situ, udah ragu-ragu, dan bakal mau mundur, teman-teman kalian, atau mereka-mereka, pesaing-saing kalian, bakal seneng melihat kalian kayak gitu. Kenapa? Karena ketika dia melihat kita yang sedang ragu, sedang terpuruk, sedang bingung mau apa, dia malah, ah, dia mah gak bakal maju. Dia mah bukan sayangan kita. Mereka bilang gitu. Jadi, mereka seakan-akan ngerendahin kamu, dan kamu yang sedang ada di posisi itu, yang sedang ragu, bingung, bimbang, dan ya, nambah ngedown ketika dibilangin, kayak gitu. Jadi, stop berpikir negatif, kalian harus percaya diri, percaya dengan apa yang ingin kalian capai, percaya dengan apa yang ingin kalian tuju, jangan heraukan orang lain, jangan heraukan apa yang dikatakan orang lain. Boleh sih, kita menanggepin perkataan orang lain, tapi terkadang, ada beberapa perkataan, ada beberapa kritik, ada beberapa saran, yang perlu kalian pikirin juga, dan nggak perlu kalian nanggepin. Kita boleh dikritik, nggak apa-apa. Dikritik itu bagus. Kenapa? Ya, katanya kan kritik itu membangun, tapi nggak semua kritik bisa membangun. Kritik-kritik orang, dan masukan-masukan orang, judge-judge orang, yang ngejatuhin kita. Kalau kita nanggepin, hal-hal yang itu, hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang bikin kita jatuh, mereka yang ngejatuhin kita malah seneng. Jadi, kita jangan sampai terpengaruh dengan apa yang mereka inginkan ke kita. Mereka kan ingin ngejatuhkan kita, dengan kritik yang nggak enak seperti itu. Jangan heraukan. Nggak ada manfaatnya. Yang ada, kalau kalian ngeladenin, kalau kalian nanggepin, dia malah seneng, dia malah terus-terusan buat ngejudge kamu, dia malah terus-terusan buat ngejatuhin kamu, bikin mental kamu ngedown, sampai kamu nggak bisa berbuat apa-apa untuk ke depannya. Mulai sekarang, untuk hal-hal yang ingin kita mulai, hal-hal yang ingin kita buat, hal-hal baru, apapun, sesuatu yang ingin kita buat, yang kita akan mulai, dengan satu langkah aja, yuk kita mulai. Jangan ada kata nanti, ketika kita udah mulai, jangan ada kata, kayaknya gue nggak bisa deh. Kayaknya, dia lebih bagus daripada aku. Ah, aku mah gini-gini aja, walaupun udah mulai, tapi belum ada hasilnya. Sabar. Nggak ada sesuatu yang instan. Ketika kita mulai, mulai sesuatu, hasil itu nggak langsung nampak ada gitu. Kita itu perlu proses, proses demi proses, langkah demi langkah, nggak ada yang satu langkah langsung menuju puncak. itu cuma hoki aja kali kalau ada. Percaya deh sama aku. Kalian harus yakin sama diri kalian, perlu konsisten juga untuk menjalanin apa yang kalian mulai. Kalau kalian mulai bikin sesuatu, nulis, nulis buku, atau bikin konten, atau apapun, kalian hanya perlu konsisten. Ketika kalian udah konsisten, dan di tengah-tengah, seperti tadi, ngerasa, kayaknya ada yang kurang deh. Kalian evaluasi dari apa yang telah kalian buat, dan dari apa yang telah kalian coba selama ini. Apa sih yang kurang? Kalian bisa tambahin bumbu-bumbu, sehingga karya kalian, hasil yang telah kalian coba ini, bisa menjadi lebih baik. Dan untuk orang-orang yang sering, yang bakal ngejatuhin kamu, yang bikin mental kamu ngedown, nggak usah dipikirin. Kalau kalian bikin konten, bikin video, banyak komentar-komentar negatif, yang kayak seakan-akan, ngejatuhin banget mental kalian. Kayak contohnya gini, kamu ngapain sih bikin video kayak gini, nggak ada kerjaan lain ya? Eh, video kamu tuh nggak bermanfaat banget sih. Ya, itu terserah kita dong, mau bikin video apa. Ya nggak, bikin konten apa. Kalau dia nggak suka sama konten kita, yaudah, ngapain kita ngurusin dia? Kita itu kan, tujuannya untuk, misalnya konten kita kayak, komedi, gitu. Tujuan kita ya untuk ngehibur orang, yang suka sama, karya kita, gitu. Kalau dia nggak suka, yaudah, kita nggak pernah maksa mereka, untuk, menikmati karya kita, gitu kan. Jadi, nggak usah dipikirin lah, yang kayak gitu. Mulai aja langkah kalian, dari sekarang. Stop ragu-ragu, terus konsisten, dengan apa, yang kalian mulai. Gitu aja sih, dari aku. selamat menikmati. Selamat menikmati.